Halo guys, ketemu lagi di Flash Gadget Channel dan kali ini bersama Koko sudah ada 2 varian handphone yaitu di sebelah kiri ada Xiaomi Redmi 5A dan di sebelah kanan ada Evercoast Winner YSL V Plus 2 varian handphone ini sama-sama di harga 1 juta yang satu ini memiliki keunggulan dengan kamera 13MP bisa di-flip ke depan dan yang Xiaomi Redmi 5A ini unggul di sisi RAM-nya dia memiliki RAM 2GB sedangkan Evercoast-nya memiliki RAM 1GB dan di video kali ini kita akan mengadu tepat antara Xiaomi Redmi 5A dan Evercoast Winner YSL V Plus kita mulai dalam posisi mati ya ini kita nyalakan ini bareng-bareng nah disini terlihat Xiaomi-nya lebih cepat untuk posisi loading nyala ini bang dari Evercoast-nya sekarang kita mulai dari tes AnTuTu kita mulai pengisian nya bareng seharusnya kalau dengan RAM 2GB Xiaomi harusnya lebih cepat ya daripada Evercoast-nya ini juga terlihat Hercoast-nya masih nunggu untuk buka antutunya kita mulai pengujiannya bareng biasa kalau pertama pasti minta perizinan buat bimbing 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 nah kalau di upper class loading di Xiaomi saya mulai 1..2 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia hasil tes Android 2 dari dua smartphone ini di Xiaomi Redmi 5A skornya sekarang di angka 34000 sedangkan di Evercross nya di 29000 gak terlalu jauh ya 5000 walaupun di Evercross nya ini menggunakan RAM 1GB sekarang kita cek sensor nya yang bikin beda di bagian apanya nah ini kalau sekarang Xiaomi menang di sensor orientasi dia menang dan magnet sensor jangan di Evercross ini gak ada ya di baris ini gak ada semua ini cuma ada sensor tuhu aja jadi dengan harga 1 juta sensor nya lebih lengkap Xiaomi Redmi 5A dan lanjut UC Browser 1 2 lebih cepetan Xiaomi ya terasa jadanya jadi kalau yang di Evercross itu ketika saya tekan apa gitu dia kayak ada loading nya sentak loading terus baru nyala sedangkan kalau untuk di Xiaomi tadi langsung respon ya mungkin karena RAM nya sendiri ya ini 2GB sedangkan di Evercross nya cuma 1GB lanjut kita buka Facebook nah admin lebih terasa banget Xiaomi nah ini kalau di scroll Evercross nya ada benti-bentinya lalu kita membuka Instagram lebih cepet Xiaomi memang seharusnya begitu ya masa RAM 2GB kalah dengan RAM 1GB baik lanjut YouTube 1 2 langsung ke load Xiaomi nya Xiaomi nya masih loading ini kita plus bisa bisa lalu lanjut Playstore ini ya Playstore 1 2GB 1 2GB padahal bareng tadi tekan nekannya atau mencetnya tapi Xiaomi lebih cepet daripada yang Evercross nya lanjut kita buka Subwiz server ini sebenarnya game favorit pas bukanya tadi hampir bareng cuma delay sedikit yang Evercross tapi sekarang di loading nah ini 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 bakalan kelihatan banget ini gak sampai ini sedangkan network cost nya sudah berjalan sudah kebuka bahkan sekarang Xiaomi nya dan network cost masih loading kita tunggu sampai berapa lama kita coba ya ya aduh mati otak kiri sama otak kanan dan luar kita coba buka disini ada google chrome sedangkan disini ada browser 1 2 terasa ya bitanya terasa banget kita tes multitasking nya satu-satu yang sudah mulai dari yang pertama di antutu oh malah dia buka lagi tetes lagi hasil ya tapi kerasa ya beda banget lebih cepat Xiaomi nya tadi main buat skor nah ini oh disini jadi mungkin tadi gara-gara ke reset akhirnya skor nya balik ke 0 lagi terus ke sensor box tadi 1 2 jadi kita ke Xiaomi lagi lalu itu berusaha wah ini hampir sama sekarang lalu di facebook malah kaput kita ulangi ya instagram lebih cepat Xiaomi nya kita buka facebook lagi 1 2 tetap lebih ganteng Xiaomi nya kita mulai tas manajer nya lagi ke pasang juga youtube ya 1 2 kelihatan ya bedanya lebih seperti yang mana kalau di sisi kamera Xiaomi Redmi 5A 13MP ever cost minor j selfie plus juga 13MP cuman bedanya kalau di ever cost ya kameranya bisa diputar bisa diputar untuk hasilnya sebagai berikut nah itu tadi adalah perbandingan antara Xiaomi Redmi 5A dan ever cost minor j selfie plus yang masing-masing di harga 1 juta dengan kelebihan nya minor j selfie plus kamera yang bisa diputar ke depan dan Redmi 5A yang menggunakan RAM 2GB teman-teman masih milih Redmi 5A atau minor j selfie plus ini kalau saya pribadi jelas pasti milih Xiaomi Redmi 5A kenapa saya butuh prosesor yang tinggi dan RAM juga tinggi dengan harga 1 juta saya dengan harga 1 juta saya rasa Xiaomi Redmi 5A ini memang pantas menjadi juara di kelasnya dan kalau dan kalau teman-teman ada yang belum nonton Xiaomi Redmi 5A versus Oppo A37 saya kasih linknya di atas sini ya itu juga bisa menjadi perbandingan silahkan teman-teman bisa pilih sendiri nah cukup sekian video kali ini jangan lupa untuk klik like share dan subscribe juga Flash Gadget Channel supaya kalian tidak ketinggalan untuk mendapatkan update terbaru dari Flash Gadget Channel saya Koko Undul Diri terima kasih sudah menonton saya Koko Undul Diri dan bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya!